Satu lagi, namanya tegangan tumpu atau bearing stress. Bearing stress ini, ini tegangan yang terjadi karena kontak antara bagian struktur. Misalnya kalau di baut ini, kontak antara kayu yang disambung dengan bautnya. Jadi ada baut, ada kayu yang bekerja, yang menyambungnya. Ini saya perpanjang saja. Ada gaya P di sini, maka di permukaan ini ada kontak. Di setengah lingkaran yang sebelah sini ada kontak. Karena batangnya ditarik ke sini, ada kontak antara kayu atau baja ini dengan baut yang di sini. Jadi kalau di buku digambarkan begini. Kontaknya terjadi di bidang ini, di bidang yang melengkung ini, di sepanjang baut. Gayanya P, kontaknya terjadi di seluruh bidang ini. Nah ini adalah sigma B, bearing stress. Jadi tulisnya sigma B, bearing stress. Kontaknya ada di sini. Kira-kira formulanya apa ini? Ya tetap saja karena kita taruh di konsep tegangan, mestinya formulanya gaya yang bekerja, yaitu sebesar P, dibagi dengan luas kontaknya, bearing. Nah luas kontaknya yang mana nih kalau kayak begini? Ini kan kalau bautnya punya, ini diameternya D gitu misalnya. Terus kalau dilihat dari samping, batangnya tebalnya T. Berapa luas? AB-nya. Luas bidang kontaknya berapa sih? Ini. Jadi luas selimut baut kok? Luas selimut baut. Luas selimut itu besarnya berapa? D kali T, karena persegi panjang ya? Kalau D kali T bukan selimut. Itu yang ini, ini yang D. Ini yang D. T-nya yang ini ya, tinggi. Kalau pakai selimut, Anda harus, D-nya harus kalikan P per 2 ya. P per 2D ya. Oke, nah. Memang kemungkinannya hanya dua itu. Satu selimutnya, atau luas bidang yang persegi ini yang D kali T ya. Kalau selimut itu luasnya maksudnya P D. P D ini kan lingkaran ya, jadi P D per 2 kali T atau D saja kali T ya. Nah, karena tegangan kita adalah tegangan normal. Ini bukan geser ya, pasti bukan geser. Jadi, gayanya begini. Dia harus bekerja tegak lurus dengan permukaan. Kalau permukaannya melengkung begini, ini dilihat dari atas. Tegangan normalnya ya kemana-mana kalau kayak begini. Tegak lurus dengan permukaannya semua. Nah, ini semua kalau, saya nggak tahu di fluid arasinya udah pernah ada. Ini semua kalau dijumlahkan, itu akan sama dengan tegangan yang arahnya ke sini, tapi di permukaan yang depan sini. Jadi, luasnya itu adalah luas proyeksi dari bidang kontak ini. Jadi, sama dengan D kali T. Lebar ini, lebar bautnya. Diameter lah kalau bautnya gulat begini. Dikalikan dengan tebal dari bajanya atau kayunya. Itu adalah luasnya. Ini kalau saya buat perspektifnya mungkin lebih mudah begini ya. Nah, luasnya itu luas yang depan ininya saja. Luas proyeksi dari selimut bautnya seperti yang Anda tadi sampaikan. Jadi, formulanya ini. Kontak ya. Jadi, yang tadi tinggal dikalikan dengan tebal masing-masing ini saja. Jadi, diameter baut 25 dikali dengan tebalnya. Tadi yang ini tebalnya sih nggak diberitahu. Jadi, kontaknya kita nggak tahu. Tapi kalau diberitahu, nanti kita bisa tahu. Tegangan tumpu di sini berapa, tumpu di sini berapa, dan seterusnya di sebelah sana. Itu kalau di bautnya. Nah, yang lebih umum sebenarnya tegangan tumpu itu kalau beban bekerja pada struktur, pada lantai misalnya. Kalau Anda berdiri di lantai, kita beratnya berapa ya? Beratnya satu orang itu 500. 500 terlalu ringan ya? Katakanlah 600 Newton gitu ya. 600. Terus Anda berdiri di lantai dengan luasan sepatu. Mudah-mudahan sepatu Anda gitu lah ya. Ini di lantai ya. Ini total luasnya. Luas bidang kontaknya adalah seluas tapak kaki atau tapak sepatu Anda gitu ya. Nah, ini juga tegangan kontak ya. Tegangan kontak di lantai, akibat Anda berdiri di lantai, itu adalah N-nya. 600 ini dibagi dengan luas lapak sepatu Anda ini. Ini juga tegangan kontak ya. Kalau sepatunya sneakers ya begini ya. Kalau sepatunya high heel mungkin luasnya jadi lebih kecil ya. Tegangannya bisa lebih besar gitu ya. Kalau luasnya itu hanya begini gitu misalnya. Kecil sekali. Ya, tegangannya akan jadi makin lebih besar. Nah, ini aplikasinya biasanya kalau kita punya kolom. Katakan kolomnya pipa gitu lah ya. Berbentuk pipa. Terus ada gaya vertikal di kolom ini, V. Pipanya berdiri di atas, biasanya ada pelatnya dulu. Kemudian pelatnya itu ditaruh di atas pedestal misalnya beton gitu ya. Nah, betonnya baru ditaruh di atas tanah gitu ya. Dia fondasi, biasanya fondasinya begini. Nah, gitu lah. Mudah-mudahan cukup jelas ini. Oh, tapi ini langsung juga gak apa-apa. Ini gini aja. Ini di tanah gitu ya. Jadi ada gaya tekan P, bekerja pada kolom yang berupa pipa ini. Di bawah pipa ini ada baja, misalnya katakan ukurannya A kali A. Ini fondasinya ukurannya B kali B, di mana B-nya lebih besar dari A gitu ya. Nah, waktu kontak dari pipa ke baja ini, sigma biringnya adalah P, dibagi dengan apa? Kontaknya antara pipa ini dengan baja yang bawah ini. Baja yang pertama. Ini namanya base plate biasanya ya. Jadi kalau ada pipa baja harus dikasih tutupnya dulu dari baja baru ditaruh di fondasi. Nah, ini luasnya luas yang mana nih dipakai? Waktu kontak yang pertama ini harusnya. Ya, harusnya luas bidang kontaknya ya. Antara pipa ini dengan baja ini kontaknya yang mana? Masih ada? Sementara lagi kita bubar kok. Lingkaran kok. Kontaknya lingkaran ini ya? Bukan lingkaran, malah pipa ini ya. Luasan pipa gitu ya. Karena kan tengahnya kosong juga ya. Jadi luasnya adalah luas pipa ya. Karena kontaknya begitu. Tapi kontak antara baja dengan beton di bawahnya, fondasinya. Ini satu katakan ya. Di bawahnya yang ini. Gayanya masih P dari atas. Tapi sekarang luasannya sudah A kali A. A kuadrat. Jadi kalau kita lihat ini ya luasnya ini pasti lebih besar yang bawah ya. Jadi ini baja ini merasakan tegangan kontak yang lebih besar dibandingkan dengan betonnya. Dan itu biasanya nggak apa-apa karena baja memang punya kapasitas menerima tegangan lebih besar daripada betonnya. Jadi di beton dia merasakan kontak sebesar P per A kuadrat saja. Terus betonnya di atas tanah, ya tentu saja ada berat mestinya ya. Tapi beratnya kita abaikan dulu. Di tanah, tanahnya hanya menerima tegangan kontak sebesar P dibagi dengan kontaknya sekarang sudah lebih luas. B kuadrat jadi lebih kecil lagi sekarang ya. Karena luasnya lebih besar. Tegangan bearing pressure yang diterima, bearing stress yang diterima tanah itu lebih kecil lagi. Dan kapasitas, kemampuan tanah menerima tegangan memang lebih kecil juga daripada beton. Jadi ada gunanya nih, sistem tumpuan dari kolom itu dibuat seperti ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tanah yang paling lemah ya kontaknya dibuat lebih luas dibandingkan beton. Beton juga lebih lemah dari baja ya kontaknya dibuat lebih luas. Sementara bajanya persis seluas kolomnya ya. Jadi tegangan kontak atau bearing stress di masing-masing ini atau tegangan tumpunya akan berbeda-beda tergantung dengan luas bidang kontaknya. Ini sebenarnya mencari kontaknya itu yang mana. Kalau ada dua penampang yang kontak, kalau semua dua-dua penampang sama-sama menempel, yang menentukan pasti yang lebih kecil di antara keduanya. Jadi pipa sama yang luas ini ya pasti yang pipanya yang menentukan. Yang luasnya A kali A dengan B kali B, kontaknya pasti A kali A. Nah kalau ada melengkungnya dan sebagainya ya nanti tinggal Anda lihat aja pengurangannya seperti sepatu ini tadi ya. Jadi kalau luasnya cuma begini ya luasnya dua ini aja dijumlahkan, kemudian baru gayanya dibagi dengan luas. Saya kira hari ini cukup segitu, nanti saya akan taruh PR-nya, pengumpulannya Anda atur dengan asisten ya. Asistennya masih sama dengan yang lalu, empat-empatnya masih ingin melanjutkan menjadi asisten. Jadi Anda kontak asistennya bagaimana cara pengumpulannya. Terima kasih telah menonton!